Kita ke kabar lainnya pemirsa mantan Direktur KPK Brigen Endar Priyantoro resmi melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan juga Sekjen KPK Cahya Harefa ke Ombudsman Republik Indonesia. Dengan membawa bukti, Endar melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harefa terkait tugaan maladministrasi atas pencopotan dirinya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Dengan adanya laporan tersebut, diharapkan Ombudsman segera menindaklanjuti permasalahan yang ia alami. Atas laporan Endar, Ombudsman akan melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada maladministrasi yang dilakukan oleh terlapor. Dengan terbitnya surat keputusan pembergian dengan format yang telah dikeluarkan oleh KPK pada tanggal 31 Maret yang lalu, dalam hal menurut saya proses penerbitan SK tersebut ada dugaan maladministrasi serta penyelakunan pengenangan dari para pihak terkait di lingkungan KPK. Dan tentunya kami percaya Ombudsman RI punya kompetensi, punya tentunya bisa dipercaya untuk membuktikan tugaan yang kami laporkan tentunya sebatas dengan kompetensi.